Halo Ladies, balik lagi di Merah Muda Review kali ini. Kita mau bahas film Joker yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix. Karakter Joker yang ikonik ini terakhir kali diperankan oleh Jared Leto di film Suicide Squad. Makanya netizen lumayan kaget ketika tiba-tiba ada film Joker lain yang sedang digarap dengan pemeran baru. Tapi namanya juga Joaquin Phoenix. Namanya udah tiga kali masuk nominasi Oscar dan banyak yang memperkirakan bahwa perannya sebagai Arthur Fleck ini akan kembali memberikannya nominasi lagi. Hmm, emang sekeren apa sih filmnya? Disturbing, Dark, Brilliant, Unforgettable. Kalau harus menggambarkan film ini hanya dalam empat kata, itu tadi empat kata yang kayaknya akan saya gunakan. Kalau dari segi cerita, gak ada yang benar-benar wah dari film ini. Kita diajak mengikuti kisah Arthur Fleck hingga dia akhirnya menjadi sang Joker. Kisah hidupnya benar-benar tragis. Dia harus rutin berobat karena kondisi kesehatan mentalnya. Kerjaannya gitu-gitu aja dan masih juga jadi bahan buli. Tapi Arthur tetap berdedikasi merawat ibunya Penny. Sampai akhirnya dia membaca surat yang akan dikirimkan Penny untuk Thomas Way. Tapi dia menemukan lebih banyak fakta mengenai Penny yang ternyata juga memiliki mental illness yang cukup parah dan pernah menyiksanya waktu kecil. Kayaknya ini menjadi titik balik untuk Arthur. Dengan semua kejadian buruk yang bertubi-tubi dan klinik langganannya yang harus ditutup pemerintah kota, membuat kondisi Arthur jadi makin parah. Dia pun beraksi dengan membunuh orang-orang yang udah membuat hidupnya terpuruk. Kita diajak melihat bagaimana sisi kemanusiaan dan moral dari seorang Arthur Fleck semakin merosot sampai akhirnya sosok jokor terlahir dan mengambil alih. Kamu yang gak terlalu suka drama juga mungkin akan bosan dan mengantuk di awal-awal film. Apalagi ada cukup banyak adegan yang berdarah-darah. Kalau gak terbiasa, pasti bikin makin males untuk lanjut nonton. Tapi, makin ke akhir, ada lumayan banyak plot twist yang akan membuat kita bertambah. Kayak tanya, bagian tadi beneran kejadian atau jangan-jangan cuma diimajinasinya Arthur aja. Yang bikin film ini keren banget adalah sinematografinya, musik, dan tentunya acting dari Joaquin Phoenix-nya, ladies. Jadi, untuk film ini kita kasih 8 bintang. Yeay! Gak semua orang akan suka, tapi nonton Joker jadi salah satu pengalaman nonton yang gak akan terlupakan. Intense! Oke, sekarang kita bahas beberapa fakta menarik dari film ini. Joaquin Phoenix kabarnya menurunkan berat badan hingga 50 pound demi peran ini. Tapi, saat diwawancara oleh Jimmy Fallon, ia mengatakan bahwa berita itu salah dan berat badannya hanya turun 15 pound. Kalau di Indonesia, film ini membuka kembali diskusi mengenai 1. Rating film. 2. Masih aja ada banyak orang tua yang ngajak anaknya nonton film yang gak sesuai umur. 3. Banyak obrolan tentang mental illness. Di Hollywood, film ini juga menjadi kontroversi, tapi bukan soal rating dan bawa anak ke bioskop ya. Banyak yang protes dan khawatir karena karakter Arthur dengan kondisi mentalnya itu berakhir dengan kekerasan. James Holmes menewaskan 12 orang dan melukai 70 orang lainnya di bioskop saat pemutaran film The Dark Knight Rises. Media memberitakan James Holmes terinspirasi dari karakter Joker. Walaupun tindakannya sangat tidak dibenarkan, ada artikel terbaru di Venet TVR yang menyebutkan bahwa sebenarnya Holmes gak terinspirasi dari Joker. Menurut George Brochler, jaksa wilayah Colorado yang menuntut Holmes, Holmes tidak pernah menyebut dirinya sebagai Joker. Tapi ya dengan banyaknya kasus menembakkan masal di Amerika Serikat, wajar banget kalau banyak orang merasa takut kalau kejadian serupa akan kembali terulang. Bahkan kepolisian New York menyiapkan petugas untuk membantu mengamankan dan berjaga-jaga saat pemutaran film ini, ladies. Oke ladies, sampai sini aja dulu Merah Muda Review untuk film Joker kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ke YouTube channel ini. Dan follow juga Instagramnya Merah Muda, Twitter, dan juga like Facebook page-nya. Terus baca juga review Joker versi artikelnya di link di description box di bawahnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!